Belakang tapi on my way dan speechless berhasil menampakkan sinyo. Dan sekarang race boy udah low banget bahasin langsung di take down double kill. Sudah diamankan oleh seorang speechless. Sekarang mereka bakal terlihatannya sih agak cari Simba. Tapi sekarang Simba bukan jikudu yang sama. Swayed Dragon ke play Rafaela langsung di take down begitu saja. Killing spree sudah didapatkan. Tapi langsung ditukar lagi killing spree begitu saja dan shut down. Balik-balik ada killing spree-nya. Demes tarak perlu besar disitu keliru Pak Rito-nya harus ditumbangkan. Dan teman-teman Victim eSport masih mau lebih dari mid lane-nya. Berhasil menumbangkan dua hero sekaligus. Dan kali ini speechless bisa langsung mengamankan turtle-nya yang kedua. Tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman Bigaton Bravo. Lolita udah coba untuk mencari Imromes tapi telat sayang sekali. Turtle udah berhasil diamankan oleh teman-teman dari Victim eSport. Kali ini langsung masuk saja. Karena objek kita ada di area top lane-nya untuk Hayabusa-nya. Dan ini ada replay-nya nih. Ya kalau dilihat dari replay-nya sih ini udah bener-bener ambil advantage dari target banget nih untuk Bigaton Bravo. Cuma sayang sekali zaman Force yang dikeluarkan oleh The Baymax ini sangat cepat sekali. Dan menghasilkan hilangnya tiga hero tadi dari Bigaton Bravo. Iya sayang sekali. Udah dua hero mencoba untuk melakukan penjagaan ketat terhadap target di area top lane. Tapi speechless udah bisa langsung mensecure target-nya di area top lane. Dan kali ini teman-teman dari Bigaton Bravo masih belum bisa untuk masuk ke objektif target dari teman-teman Victim eSport Raceboy. Coba untuk menjaga dari teman-teman dari kardonya. Yang kali ini coba untuk mengambil orange buff tapi udah ada sinting. Yang coba untuk mengganggu bergerakan gak tau mau pulang udah divide crystal juga. Real Warfare version pop-up tapi sintingnya tipis banget. Disitu kalau kita lihat juga ultinya dari Raceboy berhasil menghilangkan Raphael. Lagi-lagi Baymax dari tengah sangat terlambat zaman Force dikeluarkan untuk mengukul muda Raceboy-nya. Udah sedikit demi sedikit terpikir tapi masih bisa stay name-nya. Tapi sayang sekali ayah busanya datang darangan sama teman-teman tapi Simba. Coba tumpulkan Draft Dragon Baymax sekali ini mencoba untuk melindungi tapi gak bisa masih ada shadow kill mengaruh orang Simba-nya. Tapi sayang sekali Shafton berhasil diaman kalau teman-teman dari Bigaton Bravo. Iya mantep banget lagi-lagi tadi Bigaton Bravo disini. Tadi Victim udah mendapatkan traction yang sangat bagus tapi Bigaton Bravo bisa langsung menukarkan. Langsung reverse area sana tapi zaman Force digunakan kepada Zinio-Zinio. Sekarang udah low banget diri lagi colek-colek oleh Baymax tapi tidak bisa diamankan. Dan Sorizo sekarang lagi coba mendapatkan tukaran health-nya mungkin dikit-dikit tapi tidak bisa mendapatkannya. Sekarang on my way berhasil untuk kabur dari Big Kundo yang sangat bagus dari Simba. Dan disini langsung saja kita lihat 15 detik lagi udah ada turtle. Siapa yang bakal mendapatkan posisi dari bagus karena sekarang Bigaton Bravo mereka udah memiliki 2000 go-tip. Oh iya bener banget dari Sidi Kundo dari area mid lane-nya. Dari teman-teman diberapa coba untuk masuk ke area objektif tadi di area mid lane-nya. Dan kali ini disini kalau kita lihat juga dari area turtle yang ketiga udah mulai dipoking oleh teman-teman Bigaton Bravo. Dan disini udah ada encounter dan disini coba untuk memposisikan dirinya meng-cancel pergerakan dari teman-teman Bigaton Bravo. Agar tidak melakukan poking ke arah turtle-nya. Dan kali ini race boy coba untuk memberikan damage ke arah Spitzel tapi Spitzel masih mau lebih dan ternyata lebih milih untuk mundur ke belakang. Dan disini kalau kita lihat dari warna elevation ada pop-up juga Velsel mundur terlebih dahulu. Tapi Spitzel sudah memberikan stun ke arah Spitzel-nya tapi Spitzel-nya disini masih bisa stayin damage-nya. Taret-nya masih belum bisa dicentuh dan kali ini teman-teman dari Bigaton Bravo coba untuk masuk ke arah objektif turtle yang ketiga. Iya dan disini turtle ketiga. Ini tadi udah fight lama banget di source. Aja di area bawah untuk turtle-nya. Dan turtle-nya bakal diamankan oleh Victim Eastport. Tapi Bigaton mungkinkah mereka kontes disini? Keliatannya udah bakal langsung di-tiktir begitu saja trade-nya turtle-nya. Tapi luluti yang sangat bagus oleh seorang Lolita. Tidak bisa menerangkan siapa-siapa. Dan langsung aja ada seman force yang di belakang. Shadow kill juga digunakan. Tapi tidak bisa menerangkan siapa-siapa. Itu bakal jadi turtle satu. Tidak bisa dikontes. Ya sebenar banget dan ternyata turtle-nya udah berhasil diamanin. Kalau ini palsu-nya udah mendapatkan damage yang signifikan juga. Udah di pop-up real worldman. Lepas tapi palsu-nya gak bisa mundur ke belakang. Cardo sangat baik sekali. Dan satu hero dari teman Victim Eastport kembali berhasil dipikalkan teman Victim Bravo. Gak bisa coba untuk masuk ke arah objektif turtle di area mid lane-nya. Udah ada penjagaan ketat dari teman Victim Eastport kali ini. Simba coba untuk melakukan 1v1. Tapi ternyata pakuitanya lebih milih untuk mundur ke belakang. Ingat dari segi rotasi dia. Di teman Bravo sangat baik sekali. Gak mau coba untuk melakukan komit. Memulakan team fight. Tapi pakuitanya lebih milih untuk mundur ke belakang. Dan kali ini on my way. Masih coba untuk membantu speechless menghabisi jungler milik teman-teman Victim Eastport. Iya jadi ini gila sih. Permainannya udah sengit banget dari kedua tim. Tiap kali ada fight itu mereka matinya cuma 1, 2, dan pick off, pick off terus. Walaupun team fight itu udah gede-gedean. Udah pake ulti, udah pake banyak banget resource-nya. Dan disini kita lihat 50 detik lagi. Udah ada lore. Mereka akan mencoba dapet pick. Dan disini langsung sorry zoom. Di atas lagi di situasi satu lawan dua. Berhasil untuk kabur tidak. Zaman Force dan Shadow Kill juga digunakan. Untuk mendapatkan shutdown. Tapi di area bawah. Tarot yang tier 2 sudah diamankan oleh Biggitron Bravo. Dan on my way pun juga harus nge-defense tarot yang terakhir. Tapi disini kita lihat mungkin ada pick dari seorang Lizboy. Tapi lihat saja itu udah keluarnya stun-nya. Tidak bisa mendapatkan shutdown. Secara teori sebenarnya on my way. Sinting dan juga BMX. Itu lebih unggul dalam team fight. Yang berarti pick team sebenarnya lebih unggul dalam team fight. Tapi kalau bisa dibilang hambatan terbesar mereka adalah di-give. Dan juga solitanya yang dimana. Kalau misalkan dari race bone-nya mengeluarkan nominan charge. Dan sinya-nya mengeluarkan the wall manipulation. Itu jadi, mohon maaf nih. Law-nya tuh lumpur lem Korea apa? Jalan sama kali itu. Loh-lahan, Gara-lahan. Kita udah rame banget. Lordnya udah mulai muncul. Tapi Simba disitu kalau lihat 2 up dragon. Jangan mengarah seorang speechless. Tapi speechless harus ditumbangkan. Kali ini zaman force-nya dia dikeluarkan. Tapi gak ada follow-up. Sinting mencoba untuk melarikan diri. Tapi udah ada 3 hero yang mengarah ke arahnya. Dan sayang sekali Sinting harus dihilangkan di area mid lane-nya. Kali ini Biggitron Bravo berhasil menghilangkan 2 hero inti dari teman-teman. Fictive Esports. Race boy masih mau lebih ternyata on my way. Coba untuk memberikan damage. Tapi sayang sekali. Sorry Zo, gak mau temannya diberi hilangkan begitu saja. Datang dengan sangat tepat waktu. Dan paku itu hanya kali ini masih bisa mundur ke belakang. Iya, dan Lordnya sudah langsung mau dicolek-colek. Karena mereka mendapatkan 2 pick yang sangat bagus di sini. Oke, on my way masih memiliki knockout strike. Yang apakah dia bisa langsung di area belakang Simba? Mau coba cari wave flagging tapi langsung di stand up. Bamax mengurang zaman force ke area belakang. Tapi real world manipulation sudah digunakan. Bamax sekarang di situasi yang sangat buruk. Tapi Bamax masih bisa kaiting-kaiting dikit-dikit. Tapi way to dragon jadi gak apankan. Lord juga diambil. Sekarang lihat saja on my way berhasil mendapatkan pick yang bagus. Tapi bakal langsung di trade off juga. Cardo bisa nge-kaiting-kaiting. Dan begitu saja 2 orang tumbang. Dan 1 Lord sudah diamankan. Tapi belum selesai di sana. Bisa langsung diamankan seorang senior. Oke ya, benar banget. Di sini kalau kita lihat juga race boy-nya benar-benar semangat banget tadi ya. Kalau kita lihat di area game-nya. Dia benar-benar mau coba untuk mengamankan game yang ketiga. Bahkan Lord-nya udah mulai berjalan. Sorry Zo. Coba untuk men-sustain damage. Dari temen Sinting juga false dari victim. Dan kali ini coba untuk masukkan objektif tari di area mid lane-nya. Cardo juga udah mulai mempostkan dirinya untuk melakukan finishing di area mid lane. Tapi masih ada Holy Healing. False dan Sinting harus mundur terlebih dahulu. Mengingat Lord-nya udah mulai berjalan di area bottom lane. Pengen mereka adalah untuk men-sustain damage Lord dan juga damage dari hero-hero yang masuk. Dari temen Big Eton Bravo. Dan kali ini Big Eton Bravo coba untuk masukkan objektif tari di area mid lane-nya. Dan untuk item ini tadi. Ya kalau dilihat dari item-nya ya. Ini udah nyiapin Microsoft Durance. Itu ada Ice Queen 1. Yang dimana Ice Queen 1 ini slow nambah gitu. Terus ada slow juga dari nominan chart-nya. Gimana mau gerak. Itu kaki benar-benar dihilangin. Kalau bisa dibilang mohon maaf nih ya. Sudah mulai diolong si Sanchin dari belakang zaman force. Digunakan karya belakang BMAX. Sekarang coba untuk ngecilik-culik raise the voice. Tapi shield-nya sangat bagus. Bisa masih sama aja diambil. Satu untuk satu pertukarannya sekarang. Dapat healing spree untuk seorang Cardo. Tapi itu inhibitor di atas sudah tumbang. Dan inhibitor di bawah sudah low banget. Sekarang Speechless coba masuk menggunakan shadow-nya. Tapi tidak bisa menggunakan shadow kill-nya. Langsung di-trade tag Cardo. Keluar in Deadly Sonata yang sangat bagus. Tapi masih bisa ada healing dari seorang Fels. Ya sebenarnya tadi dia wave-nya. Dia udah mulai masuk juga dari bottom lane-nya. Speechless mencoba untuk objeknya. Tapi sayang sekali di area top lane-nya. Mungkin ini udah mulai masuk. Gak ada yang bisa nahan. Dan kali ini. Ini lebih tertarik di area bottom berhasil. Gaman kalau teman-teman jangani Victor Bravo. Kali ini kalau kita lihat. Udah teraya bone juga. Dua hero dari teman-teman Victor Bravo harus dilangkan. Kali ini Victim Isport. Jadi seorang Speechless gak bisa berbuat apa-apa lagi. Empat lima hero dari teman-teman Victor Bravo bisa langsung melakukan one strike push. Sekarang base target dari Victim Isport. Bakitanya udah mulai bangun. Speechless coba untuk mempaskan gilirnya. Shadow kill-nya. Tapi sayang sekali. Reversed Sweep Is Real. One strike push. Brasil yang waning oleh teman-teman dari Victor Bravo di game yang ketiga. Gila lihat aja semuanya udah hype dari Victor Bravo. Di sini mereka berhasil untuk mendapatkan slot di playoff. Karena kemenangan ini mereka semua sudah siap. Dan Reversed Sweep Is Real banget guys. Comeback yang sangat bagus dari Victor Bravo. Berhasil menumbangkan sang Victim Isport. Wow pergerakan yang sangat baik. Permainan yang cukup baik. Dan di sini kalau kita lihat kebahagiaan terlihat dari teman-teman. Biggetron Bravo mengingat udah berhasil men-secure poin kemenangan di game yang kedua. Game yang ketiga bahkan. Congratulasi untuk Biggetron Bravo di game yang ketiga kali ini. Gila seru banget guys. Dua satu semua game yang gak nyangkap. Seru banget. Asli ini. Seru banget sih. Ini storyline banget gitu ya kan. Ini adalah seperti hal-hal yang paling terlalu. Gue bener-bener antusiasme banget sama hal-hal seperti ini. Yang dimana seperti yang gue bilang dari minggu kemarin. Di minggu-minggu terakhir bukanlah waktunya kalian untuk leha-lehaan. Bukan untuk waktunya tersantayan-tersantayan. Karena biasanya yang ada ngedrip, yang ada plot twist, yang ada sesuatu berubah. Itu di detik-detik terakhir. Dan bener banget inilah yang terjadi. Dimana Victim Isport di kalahkan oleh Biggetron Bravo.